Dan Giselle mungkin bisa bikin ganti versi kedua, oke? Biar ada dua pasang. That's so cute! Oke, next, Yasin juga punya update from pelawak senior kita, Tukul Arwana, yang dikabarkan mempunyai kekasih baru. Wow, that's really fast way to move on. This is it, check it out. Masih teringat pilu yang tampak di raut wajah komedian Tukul Arwana saat ditinggalkan istri tercinta Susiana untuk selama-lamanya. Namun kini, Tukul dikabarkan sudah mulai tersenyum kembali, bahkan dikabarkan dirinya tengah kasmaran dengan Maggie Dias, yang disebut-sebut sebagai sosok spesial yang dekat dengannya. Kedekatan keduanya pun tercium sejak 2013 lalu. Namun kisah kedekatan mereka berlanjut hingga kini, terutama setelah Maggie sering memposting foto berdua dengan Tukul. Terlihat keduanya sering terlibat dalam berbagai kegiatan on-air maupun off-air yang menjadi awal kedekatan diantaranya terjalin. Melalui akun Instagramnya, Maggie diketahui memposting tepat di hari 22, meninggalnya Susi pada 23 Agustus 2016 lalu. Maggie pun tak malu lagi mengungkapkan rastar Indunya kepada pelawak yang kisah tipisnya tersebut lewat sebuah kepsian foto. Nama Tukul maupun Maggie kembali heboh diperbincangkan, bahkan kini menjadi buah bibir netizen. Di luar kabar kedekatannya dengan Tukul, Maggie rupanya juga berkarir di dunia hiburan sebagai seorang penyanyi dangdut. Tak hanya Piawai mendendangkan lagu dangdut, gadis 26 tahun tersebut memiliki paras cantik dan molek. Wajar saja ya, banyak pria yang berlomba mencuri hatinya, termasuk Tukul Arowana yang ikut kepincut dengan sosok Maggie. Bahkan tahun 2014 lalu, Maggie dikabarkan pernah mendapatkan hadiah sebuah mobil dari pria asal kota Semarang itu. Namun hingga kini, kabar tersebut masih menjadi misteri, seperti kisah Semarang keduanya yang hingga kini belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Sosok Tukul yang fenomenal dengan gaya nyelenehnya yang menghibur, membuat banyak orang yang penasaran dan ikut berkomentar soal kedekatannya dengan Maggie. Bahkan seorang peramal, terang-terangan menyebutkan bahwa Maggie menjadi sosok istri, daman dan kelak akan menjadi istri Tukul. Mas Tukul, pelawak berpenampilan unik ini, selalu menjadi idola dan mendapat dukungan terbaik dari keluarga dan selalu di hati para penggemarnya. Nah, pemirsa, pokoknya langgang terus ya Maggie dan juga Mas Tukul, karena memang the best way to move on adalah dengan mencari kekasih baru. Oke, dan juga saya yakin juga Almarhum Susi juga pengen Mas Tukul lebih bahagia lagi di sini. Oke, the next, Justin punya bad news from aktor kawakan kita, Dedy Yusuf, yang digabarkan meninggal karena kalau nggak salah itu jatuh dari panggung atau jatuh dari motor. Is that true? We'll be right back if you're watching Insert Update. Nah, semoga tayangan kita kali ini bisa disaksikan oleh Caca Federica yang sedang beristirahat. Jadi ternyata memang Caca saat ini sedang kurang fit ya kondisinya dan juga sempat masuk rumah sakit. Kita doakan supaya cepat pulih ya, Cak. Betul, dan pemirsa nih fansnya juga tahu awalnya itu dari ini postingan di sosial media dan akhirnya dikonfirmasi katanya memang sakit gitu karena asam lambung dan lain sebagainya. Nah, itu memang bagi mereka memiliki masalah asam lambung jangan dianggap remeh ya, karena mungkin cuma kayak sekedar telat makan atau minum kopi atau apa, tapi efeknya tuh bisa ternyata kemana-mana dan bikin tubang loh. Betul, dan yang paling penting adalah dicek betul-betul sampai tuntas biar tahu itu kenapa. Betul, yaudah kita doakan supaya Caca benar-benar cepat sembuh, cepat pulih, jangan sampai kejadian lagi dan juga semoga terhibur dekat tayangan yang ini. Kan mau nonton nih? Betul-betul. Ini dia liputannya. Jarang terlihat dan terdengar kabarnya, rupanya artis cantik Caca Federica beberapa hari lalu sempat masuk rumah sakit. Hal ini terlihat di akun Instagram Caca yang memperlihatkan sebuah foto di mana tangan kanannya sedang diinfus. Bahkan belum juga pulih benar, Caca yang baru keluar dari rumah sakit harus kembali melakukan check up dan menjalani serangkaian pengobatan salah satunya fisioterapi. Benar baru keluar 12 jam yang lalu baru keluar dari rumah sakit, sekarang balik lagi karena masih harus check up sama masih ada fisioterapi. Jadi perutnya tuh kayak diangetin gitu, karena jadi kan di perut tuh kayak ada peradangan gitu. Nah itu supaya peradangannya bisa lebih cepat pulih lah gitu. Kalau sekarang sih gak kembung tapi masih sakit aja bagian bawahnya gitu, jadi kayak agak masih agak lemes lah. Tapi kemarin pas di rumah sakit juga maksudnya semangat mau keluar rumah sakit. Karena oh udah kayaknya udah seger nih, paling besok juga udah oke. Tadi pagi sarapan juga kayak masih lemes ya yaudah deh gak apa-apa. Rupanya ini kali pertama Caca merasakan dirawat di rumah sakit. Meski begitu sebelumnya istri dari Diko ini mengaku, sempat menderita sakit gastro atau asam lambung di usianya yang menginjak 18 tahun. Kini ia sadar bisa kembali jatuh sakit, lantaran seminggu terakhir Caca merasakan kurang menjaga kesehatannya. Lantas sakit apa yang kini diderita Caca? Apa sebenarnya waktu itu tuh pas hari apa ya tanggal 19 emang aku lagi ada banyak acara, ada 4 acara. Aku emang telat makan, hari itu emang aku telat makan, cuman aku sih rasa gak hanya telat makan satu hari terus habis masuk rumah sakit gitu. Kayaknya itu emang udah akumulatif, udah seminggu aku tuh udah feeling kayaknya aku kalau makan udah gak teratur ya. Biasanya kan aku selalu ngikutin jam makan suami aku. Terus seminggu terakhir itu kalau suamiku sarapan aku cuma nemenin tapi aku gak makan. Terus sore diajakin temen ketemu jam 4 tuh makan, makan yuk makan gitu. Padahal aku udah makan siang tapi makan lagi jam 4 yang kayak gitu. Bukan makan yang kayak finger food tapi kayak beneran makan besar, makan nasi, makan gitu. Terus akhirnya dari situ aku udah belajar, udah kapok deh karena dulu emang aku kan punya penyakit gastro. Tapi udah lama itu umur aku 18 sampai 21 tahun lah parah-parah. Terus tiba-tiba kemarin kamu karena emang pusing sebenernya karena emang gak bisa makan karena pusingnya itu. Jadi semua yang masuk ke mulut pasti keluar lagi gitu. Akhirnya sempat ke UGD sama suami jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Aku belum pernah dirawat rumah sakit seumur hidup Alhamdulillah dari kecil kan dijaga banget kesehatannya sama mama gitu. Cuman kalau kemarin emang gak ngerti tiba-tiba jadi kayak gitu. Terus daripada takut kehabisan cairan kan gitu. Kira-kira paling ya sehari dua hari infus seger lah gitu pulang. Ternyata lima hari ya sampai saat ini sih diagnosisnya memang masih infeksi gitu. Nah infeksinya itu dari mana penyebabnya titiknya di mana yang harus dibersihkan lah istilahnya lagi dicari. Setelah merasakan terbaring lemah di rumah sakit, Caca semakin sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan. Bahkan meski terbilang sebagai wanita yang sangat menjaga pola hidup sehat, Caca sadar bila penyakit dan virus bisa datang kapan saja. Yang menjaga kesehatan pasti ya karena aku sendiri juga ngerasa aku menjalani hidup sehat kok gitu. Aku tidur delapan jam, suamiku tuh hidupnya sehat banget. Jam sepuluh malam tuh udah tidur, biasanya jam lapan juga dia udah tidur malam. Bangun jam enam pagi, sarapan selalu olahraga juga olahraga. Makanan sehat juga aku selalu makan makanan sehat. Maksudnya aku bener-bener jaga makanan aku tuh aku makan karbohidrat, makan protein, aku juga makan buah-buahan, beris. Berarti kan aku dapat asupan banyak nutrisi dan vitamin sebenarnya gitu. Cuman yang namanya penyakit kita gak pernah tahu kapan dropnya badannya gitu. Tiba-tiba datang aja gitu. Makanan yang gak boleh dimakan sih pedas karena memang aku suka banget pedas ya. Pedas gak boleh, gorengan sama santun sekarang sih itu dulu yang gak boleh. Paling gak seminggu sampai sepuluh hari lah gak boleh dulu. Jadi alhamdulillah ya sudah sembuh, pulih kembali dan kayaknya udah menjadi pelajaran yang mahal ya harus lebih hati-hati. Jadi gak bisa kayak gitu kalau suami makan, sarapan jangan cuma ditontonin aja. Namanya tahu sih lagi in love ya masih terhitung pasangan pengantin baru ya. Jadi suaminya makan dipandangin terus jangan saya ikut makan juga. Udah kenyang gitu kayaknya suaminya ya. Karena saking cintanya. Tapi yang paling penting ya cepat sembuh, dijaga kesehatan. Soalnya kalau ngomongin jaga kesehatan hebat loh. Katanya dari kecil baru pertama kali masuk rumah sakit dan harus dirawat. Tapi prestasi atau apa ya harusnya ya. Aku bingung menanggapinya prestasi atau apa. Tapi yang paling penting jaga kesehatan apapun juga bener-bener lekas pulih, bener-bener sehat. Karena yang paling mahal adalah kesehatan. Tapi kadang yang namanya sakit, kalau memang waktunya istirahat itu kita harus. Tapi kalau artis kadang-kadang mesti seperti itu. Mesti sampai sakit dulu baru mereka bisa break dan juga istirahat opnam. Sebenarnya opnam itu adalah momen untuk istirahat ya. Tapi ada juga artis, utamanya para artis dangdut yang memilih untuk tidak istirahat. Dari? Dari pekerjaannya. Oh dari pekerjaannya. Dari pekerjaannya. Makanya kadang-kadang urusan asmara yang terbengkala ini. Oh gitu. Jadi kalau ada istilah tagline, artis dangdut betah menjanda. Janda kok betah? Enggak dong sebetulnya ya itu hanya taglinenya aja berarti. Bukan, bukan. Yang masih single sampai sekarang. Nah kita akan melihat siapa saja kah mereka yang ternyata masih mempertahankan status kesehatan itu. Oke, sesaat lagi. Jan kemana-mana? Tetap di insert pagi. Total selama dua tahun itu karena waktu itu kan pernah sakit. Jadi sakitnya itu sebenarnya gak terlalu lama, cuman bedresnya aja yang lama. Dua tahun itu aku memang harus off sama dokter, tidak boleh terlalu capek dulu. Jadi aku istirahat dulu. Aku lebih ke makronis waktu itu karena memang pola hidup. Pola makan ya, terutama pola makannya gak disiplin. Sering telat makan. Tapi sempat waktu itu sempat kehilangan kepercayaan diri artinya bahwa ketika sakit merasa saya lebih baik mungkin istirahat aja dulu gitu untuk waktu yang lebih lama lagi. Tapi karena permintaan dari teman-teman, terus dari orang-orang TV juga mereka ada rasa kangen mungkin untuk aku tampil lagi di TV. Akhirnya ya memberanikan diri dan itu adalah support dari para manajemen juga. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Akhirnya alamnya sekarang, ya mulai lagi. Di kembalinya Inka kali ini tentu ada yang berbeda dari penampilannya. Bagaimana tidak, bila biasanya ia tampil dengan rambut terurai dengan gaya seperti ledirok pada umumnya, namun sejak tahun 2015 silam, ia memutuskan untuk menutup seluruh auratnya dengan berbusana muslim dan berhijab. Enggak, sebenarnya kalau dibilang berhijab sebenarnya dari tahun 1999 itu udah berhijab. Cuman ya biasa lah, buka-tutup, buka-tutup, buka-tutup gitu. Dan memang dibiasakan dari kecil saya senang berhijab pada dasarnya. Jadi kalau misalkan ketika keluar rumah, itu biasanya saya total berhijab. Tapi orang suka berkata, oh kamu lagi menyamarkan diri katanya, lagi ngumpet nih katanya gitu, benar enggak? Kadang-kadang kalau ke TV mau show, orang setelah mau nyari, misalkan mau nyari menutup foto, orang udah, karena mana ya, mana pedasnya udah berhijab, udah pergi gitu. Jadi orang tidak terlalu tahu waktu itu, pas pertama datang, datang dihijab. Begitu pas mau show, dan dibuka kan orang enggak pulang dihijab lagi pada waktu itu dari tahun 1999, begitu. Di kembalinya Inka ke dunia hiburan tanah air, setelah meraih kesuksesan pada jamannya, rupanya wanita 43 tahun ini mengaku, masih ada impian yang belum tercapai, yaitu memiliki pendamping hidup. Pasalnya di usianya yang sudah melewati kepala empat, ia sangat mendambakan kehadiran pria yang menjadi calon imamnya kelak. Lantas kriteria pria seperti apa yang menjadi idaman Inka dalam memilih pasangan hidup? Kalau dibilang memilih, rasanya kalau perempuan itu memang harus memilih ya, gitu ya. Tapi pilihan aku tuh sebenarnya dasar-dasar aja gitu, yang maksudnya enggak simple-simple aja, yang enggak berat-berat gitu. Pilihan saya adalah seorang yang memang dia mempunyai ahlak yang bagus, yang baik, yang istilahnya sayang sama aku. Kalau mendekat sebenarnya dari, kalau mau bilang sih, dari dulu sih ada aja gitu ya, mendekatnya pasti ada yang namanya orang masih single ya, kalau orang masih single tuh pasti ada aja. Cuman, apa ya, mungkin ya itu tadi, hidup itu kan memilih ya, jadi saya harus memilih dengan cara yang saya yakinin gitu ya. Mudah-mudahan kalau Allah mengabulkan, mudah-mudahan tidak ingin terlalu lama sih, kalau udah-udah ketemu, udah ketemu, ya kita bertaaruf aja. Kita bertaaruf aja, terus udah, menikah aja. Hmm, bener ya, katanya kalau yang namanya jodoh memang harus memilih, kalau perempuan harus memilih. Ya dong, yang terbaik kan semua kepilihannya. Akhirnya sih semua apapun harus memilih sih kayaknya ya. Mau makan, memilih makan apa. Hidup adalah pilihan. Ya kan, hidup adalah pilihan. Betul sekali, setuju-setuju. Tapi, pasti kita mendoakan dong, agar bisa cepat menemukan pilihan yang paling pas. Pilihan mungkin banyak, tapi yang paling pas itu dong, yang dicari. Betul. Oke, pemirsa, terima kasih banyak sudah bersama kita, karena sudah tidak terasa nih, satu jam kami menemani Anda, waktunya kami harus memetode diri. Betul. Sudah di-calling, sudah di-calling lagunya. Oke, pemirsa, selamat menikmati hari Anda. Jangan lupa, instat pagi hadir setiap hari pada bukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya di TransTV. Milik kita bersama.